Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang adik-adik sekalian di acara khusus pembantu belajar bagi adik-adik sekalian Kali ini kita akan berbicara khusus mengenai pelajaran di kelas 2 SMP Yaitu di mata pelajaran IPS terpadu Dan kali ini kita akan membahas topik permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya Oke langsung saja mungkin adik-adik sekalian Saya harus akui bahwa untuk anak-anak di usia kalian di kelas 2 SMP Pasti agak sulit membayangkan seperti apa sih yang dimaksud dengan masalah-masalah kependudukan Nah ini mungkin terjadi karena pada usia kalian pasti kalian tidak terlalu tertarik untuk membaca berita-berita di koran Kemudian juga kurang tertarik untuk mengikuti berita-berita yang ada di televisi ya Terutama yang berkenaan dengan masalah-masalah kependudukan Boring lah kan gitu Nah saat ini bapak akan mencoba agar kalian bisa mendapat sedikit gambaran mengenai masalah-masalah kependudukan Karena ini berkenaan dengan pelajaran Mungkin kalau kalian belajar di sekolah kalian akan banyak membaca buku Dan kemudian juga bapak atau ibu guru di sekolah lebih banyak bercerita berkenaan dengan apa yang persis seperti ada di buku Nah kali ini bapak tidak akan berbicara terlalu sesuai dengan apa yang disampaikan di buku Tapi bapak akan mencoba memberikan beberapa gambaran cerita yang berkenaan dengan pelajaran yang akan kalian pelajari Sehingga kalian bisa mendapat pengertian yang baik mengenai apa sih yang dimaksud dengan masalah-masalah kependudukan Oke kita akan mulai dengan subtopik yang pertama yaitu masalah perkembangan penduduk Mungkin adik-adik semua tahu bahwa kita di Indonesia saat ini memiliki 250 juta penduduk Dan setiap tahun penduduk Indonesia bertambah Jadi pada satu saat nanti penduduk Indonesia itu akan lebih dari 300 juta Bahkan lebih dari 400 juta, lebih dari 500 juta Kenapa? Karena terjadi pertambahan penduduk setiap tahun Nah pertambahan penduduk setiap tahun itu biasanya dilambangkan atau dipakai satuan yang disebut sebagai persentase pertumbuhan penduduk Nah kalau di Indonesia itu biasanya berkisar di sekitar angka 2% setiap tahun Yang dimaksud dengan pertambahan penduduk 2% itu adalah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 2% dari jumlah penduduk kita saat ini, setiap tahunnya Jadi kita ambil contoh dah misalnya Pertumbuhan penduduk katakanlah di Indonesia saat ini, kita ambil gampangnya biar gampang ngitungnya ya 200 juta populasi atau jumlah penduduk Indonesia 200 juta jiwa Kemudian ada pertumbuhan penduduk sebesar 2% Yang dimaksud adalah 2% dari 200 juta Itu 4 juta orang, 4 juta jiwa Setiap tahun bertambah penduduknya sebesar 4 juta jiwa per tahun Bayangkan Jadi ini implikasinya apa dedek sekalian Bayangkan kalau ada 4 juta orang bertambah Setiap tahun Pernah datang ke pertandingan sepak bola gak? Misalnya kalian datang ke Stadion Senayan di Jakarta Itu jumlah kapasitas penduduk Kalau seluruh tempat duduk yang ada di Stadion Senayan itu terpenuhi Itu berkisar 80 ribu katanya Kalau disempit-sempitin, didesek-desekin itu bisa sampai 100 ribu orang Itu baru 100 ribu Bayangkan kalau 4 juta, 6 juta orang bertambah setiap tahun di Indonesia Berarti kalau 4 juta dari 100 ribu itu berarti sekitar Empat puluh kali ya Empat ratus kali Empat ratus kali dari kapasitas Stadion Senayan Setiap tahun penduduk Indonesia pertama Jadi bayangkan rumah yang harus disediakan Kemudian rumah sakit yang harus disediakan Kalau mereka sakit Untuk menjaga kesehatan mereka Sekolah yang harus ditambahkan Agar bisa menampung 4 juta orang tambahan penduduk setiap tahun Nah itulah yang disebut sebagai permasalahan kependudukan Jadi adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu besar Terlalu banyak orang yang melahirkan Sedikit yang meninggal Karena kesehatan semakin baik Kemudian semakin banyak orang dari luar Indonesia Datang ke Indonesia untuk menjadi penduduk Indonesia Sementara sangat sedikit penduduk Indonesia Yang keluar dari Indonesia untuk menjadi penduduk di negara lain Nah ini adalah permasalahan penduduk kita Sehingga kemudian terjadilah Masalah-masalah kesehatan Kriminalitas Pencurian, perampokan Kenapa? Karena terlalu banyak orang Sementara mungkin lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit Sehingga orang butuh uang untuk hidup Tetapi tidak ada pekerjaan yang mereka bisa lakukan Untuk mendapatkan pendapatan Untuk menghidupi mereka sendiri Menghidupi keluarga mereka Terjadilah tingkat kriminalitas yang tinggi Nah inilah yang disebut sebagai Permasalahan-permasalahan kependudukan Akibat terjadinya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi Nah tapi di satu sisi Kalau kita lihat Indonesia Kalau kita pergi kemana-mana Orangnya banyak sekali Saking ramai Banyaknya penduduk Indonesia Kita bisa ambil contoh negara lain Tidak semua sebenarnya penduduk di dunia itu bertambah Contohnya adalah di Jepang Di Jepang itu penduduknya pertumbuhannya minus Artinya Mereka tidak bertambah penduduknya Tapi justru berkurang Kenapa? Karena orang yang melahirkan sedikit sekali Orang yang meninggal sedikit sekali Karena kesehatannya tinggi Yang meninggal sedikit Sehingga pengurangan penduduk jadi sedikit Tapi pertambahannya juga sedikit Karena apa? Karena orang yang melahirkan sedikit Orang di Jepang karena pertimbangan macam-macam Males melahirkan Males punya anak Nah ini pertimbangannya macam-macam Jadi jangan dikira bahwa seluruh dunia Di negara-negara di seluruh dunia Semua negara itu bertumbuh ya? Tidak Tapi ada juga yang berkurang Seperti di Jepang Nah itu adik-adik Jadi kita masuk ke Subtopik tadi pertama adalah Perkembangan penduduk dan permasalahannya Kemudian Dan nanti kita akan sambung lagi Di episode berikutnya Supaya jangan terlalu panjang Nanti bosan ya Nanti kita akan bicara sedikit juga Mengenai bagaimana cara perhitungan Pertumbuhan penduduk dan sebagainya Sampai disini Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!